Kembali di seputar AIDUS, yang pemirsa di tengah sorotan tajam sebagai kota terpolusi di dunia. Jakarta akhirnya diresmikan sebagai tuan rumah Formula E 2020 atau balap mobil listrik. Ajang balapan mobil listrik level internasional yang digelar Juni tahun depan diharapkan mampu membuka bata masyarakat. Pentingnya mengurangi polusi dari EBC kedaraan. Mobil sport mewah ini jadi pusat perhatian publik saat memasuki kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Namun, ini bukan mobil sport biasa, melainkan mobil sport listrik. Mobil listrik ciptaan karya anak bangsa dari Institut Teknologi 10 November juga ikut tampil dengan gagah. Mobil ini diberi nama Lowireng alias Batman. Mobil-mobil listrik berkecepatan tinggi inilah yang nantinya akan tampil pada Formula E 2020. Jumat sore, Pemprov DKI meresmikan Jakarta sebagai tuan rumah IPRIX 2020 bulan Juni tahun depan. Pada tanggal 6 Juni 2020, Jakarta akan menjadi tuan rumah dan itu adalah harinya hari Sabtu. Lokasi yang akan digunakan adalah tempat ini. Dengan adanya gelaran yang mengedepankan ramah lingkungan, diharapkan mampu menjadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya mengurangi polusi udara dari emisi kendaraan. Dari Jakarta, Christina Natalia dan Antrian Ainews melaporkan.